Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dirjen Pendidikan Vokasi, Pak Wikan Sakarinto, Biksti. Selamat, Pak. Selamat hadir di tengah-tengah perguruan tinggi di LDT Wilayah 10, Pak. Yang sekarang hadir sebanyak 137 perguruan tinggi swasta. Yang menantikan arahan dari Pak Dirjen. Yang kami hormati Pak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10, Prof. Heri. Yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi swasta di Lembaga Layanan Wilayah 10, baik itu Rektor, Ketua, Direktur. Yang kami hormati teman-teman yang ada di Lembaga Layanan yang ikut pada kesempatan kali ini. Pertama dan utama sekali meraihlah kita panjangkan pujian dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat amatnya kita dapat berkumpul di sini, di sebuah media ini, media yang membuat kita bisa saling berkomunikasi, media video conference ini dalam sebuah kegiatan mendengar arahan dari Pak Dirjen pendidikan vokasi dengan mencari pola baru arah pendidikan vokasi ke depannya. Bapak dan ibu yang kami hormati, khusus Pak Dirjen, bahwa kami mempunyai sebanyak 244 perguruan tinggi, tetapi yang mengelola pendidikan vokasi sebanyak 140-an, 140-an perguruan tinggi dengan 242 program studi yang ada. Oleh sebab itu tentu kami sangat berharap banyak ingin mendengarkan papanan dari Bapak bagaimana pola arah pendidikan vokasi ke depan. Tetapi sebelum dari Pak Dirjen untuk menyampaikan arahannya, kita mendengarkan dulu pencerahan juga, arahan juga dari Pak Kepala terkait dengan beberapa data yang ingin disampaikan oleh Pak Kepala. Kepada Pak Kepala kita silakan. Baik, terima kasih Pak Ses. Izin Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohabilalamin. Allahumma salli'ala Muhammad wa lalimuhammad yang kami hormati dan banggakan Bapak Dirjen kita, Pak Wikan Sakarinto yang sudah bergabung dengan kita. Terima kasih Pak atas waktunya dan kesempatannya. Dan mungkin kami pada kesempatan ini mengucapkan selamat juga Pak. Waktu pelantikan kami hanya melihat dari online saja. Dan sekarang kita bisa bertemu muka. Semoga Bapak selalu sukses dan kami di sini akan siap mendukung program Bapak. Kemudian juga Alhamdulillah untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidung Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pak Dirjen yang kami hormati. Pak Sespel beserta kawan-kawan dari L2 Adikti. Serta yang terhormat yang kita muliakan banggakan. Kawan-kawan pimpinan perguruan tinggi ada Pak Rektor, ada Ibu Rektor, ada Bapak Ibu Ketua, dan juga ada Ibu Direktur yang hadir pada kesempatan hari ini atau perwakilan dari perguruan tinggi di empat wilayah Sumbar, Rio, Jambi, dan Kepri. Kita bersyukur dan bersyukur kepada Nabi Besar Muhammad S.W. Dan kemudian kita juga berterima kasih sekali lagi kepada Pak Dirjen dan seluruh Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Pak Dirjen yang kami hormati, izinkan kami akan menyampaikan pendidikan vokasi yang tadi sekilas telah disampaikan oleh Pak Ses berkaitan dengan pendidikan vokasi yang ada di tempat kita. Saya akan sharing. Sudah ya Pak ya? Sudah ke ya? Sudah Pak, sudah. Nah, Pak Dirjen yang kami hormati, kami akan menyampaikan sedikit karakteristik perguruan tinggi vokasi di lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 10. Kita di wilayah 10 ini... Tidak nyamat ya? Tidak nyamat ya? Tidak, tinggal. Kita di lembaga LDT 10 ada 248 perguruan tinggi, Pak. Di Sumatera Barat, di Riau, di Jambi, dan di Kepulauan Riau. Totalnya adalah 248 perguruan tinggi di empat provinsi. Dengan perincian akademi itu ada 79, institut ada 4, ada politik 6, sekolah tinggi 127, universitas 32. Nah, dari sini kita sudah melihat bahwa yang politeknik itu yang secara khusus mengelola tentang vokasi jumlahnya baru 6, walaupun di akademi dan institut serta perguruan tinggi ada vokasinya. Tapi politeknik jumlahnya mesti sangat terbatas, Pak Dirjen. Kemudian, kalau kita lihat, tadi sudah dijelaskan juga, total prodi yang ada di empat provinsi itu adalah 242 yang tersebar di seluruh provinsi, utamanya di Sumatera Barat 96, di Riau 86, dan di Kepulauan Riau 28, 32 di Jambi. Jadi, mayoritas ada di Sumatera Barat diikuti oleh Riau. Kemudian juga, mereka itu tersebar di dalam jenis pendidikan, ada akademi, ada di institut, ada di politeknik, ada di sekolah tinggi, ada di universitas. Jadi, rata-rata di seluruh bentuk pendidikan kita itu memiliki atau mempunyai program vokasi, Pak Dirjen. Nah, kalau kita lihat secara total, totalnya prodi kita di L2D10 ini adalah sekitar seribuan. Artinya, di sini ada 25% atau 20% adalah dalam pendidikan vokasi, Pak Dirjen. Kemudian, kita lanjutkan. Nah, akreditasinya baru 7 yang A. Jadi, ada 7 yang A. Nah, ini juga sebuah kebanggaan kita, Pak Dirjen. Totalnya adalah 30 yang A di tempat kita. 7 di sini berarti mewakili yang tadi itu sekitar 25% juga. Masih ada B 116, ada C 70. Jadi, sekitar lebih kurang 70% atau 75% itu akreditasinya sudah B. Itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian, dosennya sekitar 1.800 atau 1.900an. Dari total dosen kita 10.000, Pak Dirjen. Jadi, sekitar 20%. Kembali, jadi rata-rata peran kontribusi dari pendidikan vokasi ini dari segi jumlah, dari segi dosen, itu sekitar 20% terhadap populasi perguruan tinggi yang kita memiliki. Nah, kemudian dosen terbanyak itu ada di akademi. Nah, ini memang, apa namanya, majority pendidikan vokasi ada di akademi. Kemudian, ada di sekolah tinggi. Jadi, ada sekitar 20%. Kemudian, dari segi jumlah mahasiswa, sekarang jumlah mahasiswa kita di LLDT ini lebih kurang 220.000 mahasiswa, Pak Dirjen. Nah, sementara mahasiswa dari politeknik ini atau vokasi ini sekitar 24.000. Nah, jadi lebih kurang 10% lebih lah, sedikit. Jadi, kalau kita lihat perbandingan antara jumlah perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa, lebih banyak jumlah perguruan tinggi dibanding dengan komposisi mahasiswanya. Kemudian, prodinya itu tersebar di, ini, ada yang bentuknya diploma, ada yang bentuk diploma tiga maksudnya, ada yang bentuk diploma empat. 211 adalah diploma tiga, dan D4 itu ada 31, dan juga kita sudah mempunyai master terapan, Pak. Kalau tidak salah, itu ada di PCR, salah satu perguruan tinggi politeknik yang kita banggakan di wilayah 10 ini, politeknik Caltech Real. Nah, jadi sudah ada memiliki master. Nah, jadi yang kebanyakan adalah di D3, Pak, di vokasi pendidikan D3. Nah, bentuk-bentuk daripada programnya, mulai dari sosial, kesehatan, esakta, dan lain-lainnya semuanya, seperti ada administrasi peradilan, administrasi rumah sakit, ada akutansi, ada analisis kesehatan, dan juga ada teknik yang tadi dikatakan itu tersebar di seluruh bentuk pendidikan, dan juga tersebar di seluruh provinsi. Jadi, ada, kita lihat di sini, prodi-prodi yang memang diperlukan oleh masyarakat saat ini, seperti ada ilmu reka medis, dan ada nautika, dan lain-lainnya, yang menurut kita itu sebuah prodi yang sangat kita perlukan. Kemudian ada lagi terapi bicara, ini baru saja dalam dua tahun ini. Pak Dirjen yang kami hormati, barangkali itu yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan kondisi ataupun data-data penting dari pendidikan vokasi di L2DT10, akreditasinya, dosennya, mahasiswanya, dan lain-lain semuanya. Nah, jadi sekarang hadir pimpinan perguruan tinggi yang memiliki vokasi, Pak Dirjen. Jadi, untuk itu kami siap untuk menunggu pencerahan dari Pak Dirjen berkaitan dengan pendidikan vokasi di Indonesia, karena kita ketahui bahwa pemerintah sangat memberikan perhatian kepada pendidikan vokasi, yang mana memang negara kita memerlukan tempatan-tempatan vokasi yang siap bekerja untuk mengisi lapangan pekerjaan yang ada di tempat kita. Oleh sebab itu, kami mengajak kawan-kawan di PTS seluruh yang hadir pada hari ini untuk mendengarkan secara efek sama materi yang akan disampaikan oleh Dirjen dan tentu kita juga akan mengajukan berbagai pertanyaan. Kalau ada hal-hal yang belum jelas bagi kita, ataupun klarifikasi, ataupun untuk lebih memahami pendidikan vokasi kita ke depan. Oleh sebab itu, Pak Dirjen, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mudah-mudahan kalau COVID ini sudah pergi, kita ketemu secara offline di Padang, Pak Dirjen. Mudah-mudahan insyaAllah. Demikian saja Pak Dirjen dan Pak Ses, serta Bapak-Ibu semua yang hadir, mari kita ikuti ini dengan baik untuk menambah informasi kita untuk peningkatan kualitas pendidikan kita di Indonesia. Demikian saja. Terima kasih sekali lagi. Wabila taufiq ula hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dulu nama perguruan tingginya, nanti akan kami panggil satu persatu. Baik, terima kasih Pak Pak Dirjen. Kita berikan kesempatan kepada Pak Dirjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, mohon maaf. Sangat mohon maaf karena terlambat masuk ini 15 menit. Ada permasalahan teknis. Dan tadi akhirnya sempat diajak ke Solo ini. ke UNS. Tadi ada pernikahan masal di Solo, UNS. Dengan pendapatan perusahaan dan 10 SMK menikah. MOU. Ya mungkin MOU itu belum menikah ya. Itu baru awalnya. Dan potang sekali saya akan sampaikan ya, Prof, saya akan sampaikan semuanya. Bapak-Ibu, Prof. Ipinan, Ikulan Tinggi, dan para hadirin. Saya coba, ya mungkin sedikit kasih bocoran. Sikansi bocoran mengenai Vokasi ini ke depannya bagaimana. Ibu dan Bapak yang saya hormati seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa saat ini Vokasi sepertinya mendapatkan satu pengkhususan. Insya Allah. Sampai dibentuk Direkturat Jenderal dengan Vokasi khusus menemani Dikti. Cuma beda satu, Dikti dan Diksi. Dan Pak Presiden Jendral Kaui ini semuanya lah. Ini mengharap kayak Vokasi itu menjadi apa namanya, semacam semacam obat obat ujarab gini untuk membereskan permasalahan macam-macam. Tapi artinya ini adalah harapan. Tapi ini tidak mudah Ibu dan Bapak. Tidak mudah. Seolah-olah kita mendapatkan panggung di panggung itu kita mau nyanyi atau mau diam. Atau kita mau nari atau kita mau ngajak nari semua. Kita ngajak dalam satu harmonisasi bersama. Nah ini semua kebijakan kami menurut arahan Mas Menteri jadi kalau di kementerian itu manggilnya harus Mas. Tidak boleh Pak. Kalau Pak Menteri disuruh ngulang manggilnya harus Mas Menteri. Saya juga dipanggil Mas Wikan juga sama Mas Menteri. Jadi kayak hubungan Mas-Mas gitu disana. Nah ini link and match. Kalau ditanya apa kebijakan kebijakan Vokasi hingga lima tahun ke depan ya ini link and match. Kami di jam baru memang sengaja Ibu dan Bapak tidak akan bikin sesuatu yang baru yang seolah-olah beda dari sebelumnya. Tidak bikin-bikin istilah baru. Program-program lama yang sebenarnya sudah sangat baik link and match ini kita lanjutkan tapi kita perdalam link and match yang tidak hanya MOU foto-foto di koran masuk koran selesai MOU antara Vokasi atau mungkin kampus dan industri di foto masuk koran itu sudah dianggap link and match. Itu link aja belum apalagi match. Ibarat orang pacaran aja belum itu baru kenalan sambil lempar-lempar senyum terus foto bareng selfie masuk Instagram itu baru seperti itu MOU pacaran aja belum apalagi menikah apalagi punya anak. Nah ini yang menjadi kebijakan utama arahan mas menteri bahwa link and match ini yang harus diperdalam selama lima tahun ke depan. Minimal ya selama lima tahun ke depan. Pernikahan masal. Sehingga ditjen vokasi itu kadang sering disebut sebagai ditjen mak cumblang. dan mungkin untuk informasi ibu dan bapak ditjen vokasi ini agak beda dengan dikti kalau dikti itu khusus perguruan tinggi detail. Nah kalau ditjen vokasi ini ada perguruan tingginya ada SMK habis kita bina sekitar 14.000 SMK serta ada sekitar hampir 20.000 lembaga kursus dan pelatihan sehingga secara secara sivitas itu ditjen dengan sivitas yang besar sekali mungkin kalah dari power gas nah ini kita terjemahkan seperti ini ibu dan bapak mungkin beberapa sudah pernah lihat monggo gak papa tapi nanti akan kita perdalam hal-hal yang perlu diperdalam karena untuk menjelaskan satu slide ini saja mungkin 2 jam 4 jam saja belum tentu selesai ini adalah kebijakan yang kita rancam namun demikian saya ingin menyampaikan lebih dalam lagi link and match itu kebijakannya ini ini yang kita dorong seluruh kampus vokasi dalam hal ini tidak terkecuali itu harus punya insting untuk kenalan ngajak makan bareng ngajak nonton ngajak jadian kemudian bilang ke orang tuanya menikah punya anak besarin anak ini link and match ada sekitar 9 paket minimal tapi paket paling minimal itu ada 5 yang 2 pagar ini 2 pagar ini satu kurikulum disusun bersama ini gak mudah ini kurikulum disusun bersama dengan industri itu kadang-kadang sudah bilang iya tapi belum tentu jadi jadi kalau kita anggap kampus itu sebagai tukang masak kita masak nasi pecel maaf ini industri pengennya nasi pecel tetapi kampus itu mungkin gak paham kalau ini pengennya nasi pecel dia masakin gado-gado atau mungkin dia masakin nasi kecap ini bete kan mestinya apalagi kalau dia pesennya nasi pecel dibikin gado-gado itu kan bete bahkan ketika dia pesen nasi pecel dibikin nasi pecel belum tentu cocok kalau rasanya gak istimewa menurut dia nah intinya apa industri dan dunia kerja ini kan bisa masak kalau sudah kurikulum masakmu itu training training pegaya baru itu kurikulumnya masuk ke dalam kurikulum kampus jadilah itu kurikulum pernikahan dan mohon diingat itu harus memenuhi prinsip menjawab kompetensi masa kini dan masa depan jangan hanya masa kini saja tapi juga masa depan dan itu harus duduk bersama dengan industri apalagi di saat covid seperti ini ini adalah masa-masa industri itu pasti akan berubah ini industri ini kampus industri pasti akan berubah karena apa dia terdepress oleh situasi berat karena covid ini dan muncullah biasanya industri the power of pepet mereka ke pepet sehingga muncul the power of pepet mereka akan paget karena covid dan berubah nah jangan sampai dia berubah ke sini ini masih di sini kurikulum yang masih kurikulum lama kompetensi mungkin sudah berubah nah harusnya menikah jadi kalau kaget kaget bersama sadar-sadar bersama karena covid ini nah itu kita maknai ayo nomor satu resep dibikin bersama kurikulum dibikin bersama dimasak bersama atau diajar bersama kemudian magangnya juga dirancang bersama nah ini kurikulum dibikin bersama ini akan kita jadikan jadi misalnya kalau nanti ada PP-PTS ya biasanya kan apa namanya tahun depan kita ngerancanakan mehibah untuk PP-PTS ini makin banyak lah dan ini untuk mendorong men-trigger ini ya tapi poinnya saya juga sering di infokan pak kampus kami sudah gini pak gak apa-apa kalau kampus kami sudah merasakan semuanya bikin tantangan yang baru misalnya apa bikin S2 terapan dengan Jerman jadi selalu ada tantangan-tantangan yang lebih tinggi lagi jadi ini ada 5 1 untuk kurikulum 2 kami juga akan mendesain mungkin kami akan mendesain itu kalau gak salah minimal 50 jam per prodi per semester itu diajar oleh dosen tamu di luar NIDK itu kalau yang diperbandingi negeri tentunya suasana juga akan kita dorong seperti itu untuk nanti IBAP-PTS dan sebagainya kemudian magam itu dikelola di struktur dengan baik dari awal dari awal magam itu kalau dari tiba-tiba suruh magam industriya kaget bentar mereka tau gak sih saya tuh pesen nasi pecel jangan-jangan ini nasi kecap jangan-jangan ini malah apa indomie rebus ini jangan-jangan nah ini yang membuat karena dari awal gak disusun bersama gak diajar bersama ketika tiba-tiba industri ditodong magam mereka pasti curiga ibaratnya itu baru kenal kan ibarat cowok-celek baru kenal ya tapi langsung tiba-tiba eh please dong aku dikenalin sama orang tuamu aku pengen rayu orang tuamu baru kenal baru berapa detik kok sudah langsung pinta level yang tinggi sekali nah kadang-kadang gitu sehingga butuh butuh perjuangan dan sebagainya nah ini memang harus dipangkas dari awal sudah duduk bersama dosen tamu dari industri magam komitmen kuat untuk menyerap lulusan nah ini kan penting sekali tapi itu jadinya bersama pasti mereka butuh ini nah kemudian ada ini juga dosen-dosen itu harus terus di refresh terus dengan industri kemudian ini sebenarnya wajib tetapi cuma satu bintang satu pager karena apa? karena memang sertifikat kompetensi itu butuh dana tapi ini wajib sebenarnya kalau gak ada ini ya gak keren nah tapi kemudian ada pertanyaan ibu dan bapak nah industri itu mau gak diajak nikah nah ini dia ini yang harus menjadi insting seluruh kampus fokasi di Indonesia untuk berani kenalan rayu ngajak pacaran ngajak nikah kemudian ayo bikin prodi bersama jangan-jangan kita merasa oh industri gak mau industri itu butuh industri itu butuh lulusan yang kompeten ini tujuannya ini industri itu butuh lulusan yang kompeten kompeten itu adalah aku bisa apa jadi lulus dari kampus itu harus bilang berani bilang aku bisa apa bukannya ini lu ijazah aku aku udah belajar ini tolong diterima kerja oh gak seperti itu kalau cuma ijazah tanpa kompetensi itu artinya aku sudah belajar apa bukan aku bisa apa bukan aku mampu apa ini bukan nasi pecel spesial tadi ini mungkin nasi kecap ini ini nasi pecel nah ibu dan bapak yang saya hormati ini menjadi tantangan berat untuk menciptakan kompetensi yaitu berani bilang berani menyatakan aku bisa apa dan apanya itu sesuai dengan kebutuhan industri pada saat itu dan masa mendatang nah ini yang perlu kita ini yang perlu kita apa namanya kita tangkap ya kurikulum ketika dibikin bersama tolong pastikan kurikulum itu kan industri butuhnya soft skill jangan-jangan kita itu selama ini cuma melatih hard skill aja jangan-jangan cuma hard skill aja soft skill kurang plus sama attitude dan karakter ya attitude itu adalah kejujuran fighting spirit sama work attitude ya attitude di dunia kerja profesionalitas inilah kompetensi dan kompetensi ini harus bisa diterjemahkan di dalam kurikulum nah ini gak mudah bapak ibu pasti dibutuhkan refleksi mungkin diantara bapak ibu sudah melakukannya mungkin itu tapi bagi yang belum ini tantangan gimana kurikulum itu tidak apa namanya tidak terlalu kaku pada hard skill kalau ini covid tentang covid nanti mau gue apa ada yang bertanya last sebelum kita masuk ke ke ini halaman yang banyak sekali kotak-kotaknya ini saya mau mampir ke sini sebentar nah ini akan kita tinjau betul kita benar-benar review betul ini regulasi regulasi ini kita maraton tiap hari rapat-rapat-rapat terus sehingga saya itu benar-benar sudah wah belajar macem-macem ini sisdiknas undang-undang macem-macem permendibut vokasi akan kita bikin ibu dan bapak ini yang nomor dua ini akan permendibut induk vokasi mencakup perguruan tinggi vokasi SMK dan lembaga kursus pelatihan dan akan ada sekitar 19 permendibut turunan dan peraturan setingkat dirjen ini nanti akan kenaikan pangkat dosen vokasi akan kita rombak dosen vokasi itu ya kalau naik pangkat menghasilkan riset rapan nanti saya jelaskan bukannya tiba-tiba publikasi publikasi itu salah atau betul ibu dan bapak untuk vokasi betul gak apa-apa tapi menjadi salah ketika hanya ngejar publikasi tapi tidak menghasilkan riset rapan tidak menghasilkan produk dalam riset rapan nah ini ini sedang kita godok termasuk juga sabatika lift dosen vokasi itu baratnya pelatih renang itu ya minimal lima ton sekalilah masuk air magang di industri selama satu semester gitu atau rutin setiap semester selalu melakukan kerjaan profesional yang diakui oleh asosiasi profesi atau industri itu bisa untuk naik pangkat secara dosen RPL akreditasi kami rombak juga magang kami rancang juga sertifikat kompetensi OTK kurikulum kampus merdeka MEMES secara pendidikan prodi standar asol pendidikan dan sebagainya nanti kalau mau ada yang disusikan monggo karena waktunya terbatas saya gak akan bicara banyak ini intinya itu sedang kita rombak besar-besaran sehingga apa mereka akan peraturan ini akan menjadi platform ini ya peraturan ini akan menjadi platform makcomblang itu tadi inilah platform makcomblang yang kita sediakan itu ini dan ketika kompetensi itu tercapai maka mereka akan menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat dan syaratnya apa masuk ke fokasi itu jangan terpaksa atau pilihan kedua atau ketiga bahkan tanpa passion dan vision ini contohnya siapa ibu dan bapak masuk fokasi tanpa passion itu contohnya saya saya itu masuk UGM fokasi UGM itu gara-gara gak terima DS1 maka masuk dedikan teknik mesin itu stres saya itu tahun 93 ibaratnya dunia rasa gelap apalagi kalau malam wah gelap sekali makin gelap gelap lagi kalau malam masuk fokasi tanpa passion targetnya apa ibaratnya orang menikah gak pakai cintangan itu terpaksa menikah oke kamu tak nikahi tapi ingat ya setahun lagi tak tinggal kamu aku mau daftar UMPTN lagi gak niat itu di fokasi gak niat ya mungkin bisa aja ditanyakan ke bapak ibu yang sudah punya putra putri kuliah masuk D3 atau S1 mari kita jawab satu persatu kita list pasti dominan masuk S1 semua itu lalu bapak ibu juga gak percaya kok sama D3 nya nah ini kan jadi permasalahan besar nah tapi ketika saya tahun kedua UMPTN gagal itu gagal lagi nah mungkin Tuhan menakdirkan saya tersesat di jalan yang benar itu akhirnya saya mencoba mencintai wanita itu dan akhirnya saya mencintai karena muncul passion dan visi ke depan dan muncul love maka saya itu sangat mencintai vokasi tapi kan harus melewati satu tahun yang gak jelas itu kalau zaman sekarang gak bisa seperti itu satu tahun gagal habis kalau zaman dulu kan masih bisa ngulang zaman sekarang kalau ini sistem blok berat nah artinya apa artinya mulai input harus bagus harus proses harus inovatif dan terobosan outputnya tadi kompeten outcome nasi pecel yang membuat industri itu nikmat makan nasi pecel lulusan vokasi itu nanti kira-kira seperti ini ibu dan bapak ini kalau B4 ini kalau B4 nanti sebelum saya masuk ke kotak-kotak tadi lulusan vokasi yang kita rancang tangan kanan pegang apa ijazah dan transkrip sertifikat kompetensi bahasa inggris ibu dan bapak berani gak tufolnya 550 baru boleh lulus itu yang demo dosennya dulu pak yakin mahasiswanya belum demo yang demo dosennya dulu kalau saya ratu tufolnya 550 tapi kalau enggak gimana mereka mau memimpin dunia ini nah itu tangan kanan pegang ini tangan kiri pegang apa pak pegang produk riset terapan ini yang nanti membantu dosen-dosen untuk taik pangkat itu ya ini mau dipublikasikan boleh skopus boleh skopus gak ada yang mengharamkan tapi skopus menjadi salah di pandangan persepsi vokasi itu kalau riset tiba-tiba skopus nah itu harusnya peralatan apa riset terapan dulu nah sehingga apa namanya ini ada joint riset ini teaching industry dan sebagainya baik untuk slide terakhir yang agak agak berat ini ibu dan bapak tapi ini sebenarnya menjelaskan segalanya mau mungkin bisa dilihat saya menamainya inilah style kampus vokasi Indonesia kelas dunia ini boleh dari sini kompetensi ya ini output sama outcome nya ini hard skill soft skill imbang attitude karakter bukan sekedar ijasa berani enggak kotak sini kita berlakukan sebagai syarat kelulusan ijasa sertifikat kompetensi bahasa asing menghasilkan produk tadi prototype plus sertifikat layak kerja dari industri dunia kerja ini syaratnya link and match penikahan dengan industri link and match disini ada kurikulum mereka belajar kalau ada yang ingin bertanya ini ada 62 ada 512 ada 71 62 itu maksudnya 2 semester magang di industri kalau 512 1 semester boleh elective credit misalnya sit-in di luar negeri pengabdian masyarakat KKN dua usaha ini merdeka belajar 71 ini yang sudah kebangetan tapi ya enggak bisa disalahkan ini kebangetan hanya 1 semester magang di industri kapus merdeka menghargai ini mahasiswa itu yang punya prestasi harus diapi dalam kurikulum kalau bisa menjadi inventor juara PKM IPTEC kalau perlu enggak usah tugas akhir PKM sudah juara kok pakai tugas akhir perusahaan dan disinilah kampus merdeka termasuk juga nanti join degree B4 dengan S2 terapan di Jerman fast track misalnya 5 tahun 3 tahun sini 2 tahun di Taiwan tapi jasanya 2 B4 serta S2 terapan dari Taiwan disini ada ini tadi bahwa riset terapan di vokasi apalagi di dalam universitas dan institut akademi sekolah tinggi itu wajib berkolaborasi dengan siapa dengan industri dunia kerja pasti dengan teman-teman di akademik S1, S2, S3 itu wajib kalau di UGM ibu dan bapak fokasi misalnya dengan fakultas kedokteran atau kedokteran gigi itu berkolaborasi riset dengan fakultas teknik tambahin kita mengembangkan peralatan peralatan rumah sakit atau medical device yang mikir tinggi-tinggi sampai ke matematika tinggi itu teman-teman di S1, S2, S3 kemudian vokasi yang menerjemahkan menjadi prototipnya sehingga itu akan menjadi riset kolaboratif bersama industri itu menjadi produk real inilah teaching industry ini juga menjadi persyaratan nanti 50 jam prodinya itu pembelajaran diajar oleh dosen dari praktisi atau dari industri last bentuk list monggo kita langsung masuk diskusi ini last bentuk list prof ini kalau dilihat D3 nya kan kecil jujur saja saya itu pribadi memang tidak cocok dengan D3 kalau D4 ayo sarjana terapan bisa gak saya itu baru mikir D3 itu jadi D4 aja deh semuanya tapi D4 yang ini D4 yang nasi pecel istimewa tadi D4 yang seperti ini nah yakin pasti butuh itu industri daripada D3 D3 itu bapak dan ibu kalau jadi PNS golongan berapa B untuk naik ke 3A butuh waktu 12 hingga 15 tahun padahal kuliah jaraknya cuma setahun masuk Astra D3 sama E1 itu jaraknya 15 tahun ya pastikan anak-anak D3 itu cuma ngejar E1 nanti pasti akan kuliah ekstensi ya kan udah ngabisin duit negara duit rakyat ngabisin waktu ngabisin effort malah dipakai bisnis nanti untuk ekstensi kan ini kan rusak ini bangsa ini hanya ngejar gelar gara-gara industri itu juga gak sadar dia pengen nasi pecel ya sudah kita bikin nasi pecel tapi ayo masak bersama tapi D4 kenapa? karena kita menghasilkan manusia kita gak ngasilin barang ini mau ini mau 4 cm atau mau 3 cm dia gak bisa komplain Bapak Ibu ini mau saya bikin 4 cm dia gak komplain mau saya bikin 3 cm gak komplain tapi kalau manusia kembalikan ke Bapak Ibu mau gak putra-putria masuk D3 saja jangan S1 ambok ini kalau bahasa jawanya ya ambok ketakang gak mungkin kalau masih normal ini ya kecuali itu udah question berat ke D3 ya ayo kita bikin D4 tapi yang nasi pecel istimewa teruskan praktisi masuk link and match makan tersektur baik secara lulusnya juga keren seperti ini sehingga apa nanti akan menghasilkan ini masuk fokasi itu jangan terpaksa tapi dengan passion di dunia ini tidak ada prodisuram Bapak Ibu tidak ada prodisuram di dunia ini yang bikin suram itu ya manusianya yang masuk prodis karena gak ada passion gak ada vision tidak ada komitmen untuk belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat itu prodisuram meskipun dia masuk prodis yang katanya favorit tidak ada passion pasti suram yakin nah ini semua rancangan ini semua memang akan kita wujudkan di dalam kebijakan-kebijakan yang ini Bapak Ibu jadi ini bocoran saja ya ini yang kita sedang kerjakan untuk minimal 5 tahun ke depan untuk pendidikan vokasi baik Prof menikau yang bisa saya sampaikan untuk mengawali diskusi mohon maaf Bapak dan Ibu mohon maaf apabila ada orang berkenan tapi mungkin itu bisa diartikan mungkin Bapak Ibu sedang terdisrupsi oleh yang apa saya sampaikan insya Allah semoga itu menjadi semangat positif semangat kebaikan karena kita cinta bangsa ini Ibu dan Bapak saya tidak percuma vokasi lebih penting daripada akademik tidak semuanya sama-sama penting karena semuanya harus sama-sama passion dan ini akan berkolaborasi membuat Indonesia hebat karena persatuan hasil-hasil anak-anak kita Ibu dan Bapak dan inilah legasi kita untuk Indonesia masa depan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh dan Bapak Ibu dan Bapak Ibu kepada UPI YPTK silakan masih ada iya Pak Yan silakan Pak silakan Pak Assalamualaikum Pak Yan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Yan suami moderator Pak Kepala Pak Dirjen Pak Dirjen terima kasih Pak Pak Wikan Sukarino PSG terima kasih Pak waktunya sharingnya luar biasa kami kami ini menjadi apa energi dan meningkatkan imunitas ini Pak Dirjen luar biasa Pak Dirjen terbuka kami wawasan apa ya link image yang Bapak sampaikan dengan slide yang Bapak sampaikan tadi ini yang kita mau tanyakan kan kita tahu bahwa ini Pak Dirjen bahwa ada tiga program pendidikan ada akademik profesi dan fokasi Pak Dirjen nah ini mohon pencerahannya Pak Dirjen mohon maaf ini mungkin karena ketidakketahuan ya kalau di universitas itu kan sebagian besar itu ke pendidikan akademik Pak Dirjen nah kita juga punya satu prodi D3 yang disampaikan prop Pak Kepala tadi bahwa kita ada D3 gitu ya nah itu ini mengelaborasikan gitu Pak Dirjen antara akademik dengan fokasi gitu karena kita kan mengadakan jalur akademik program akademik itu yang pertama Pak Dirjen kemudian yang kedua Pak Dirjen perseratan dosen fokasi itu kan sangat terbatas Pak Dirjen ya kalau kalau nanti dipersyaratkan akreditasi nah ini kita kadang-kadang memang apa kendala gitu Pak Dirjen karena sekarang kan sarjana terapan magister terapan dokter terapan itu kan masih lulusan masih agak langka sehingga kalau proses akreditasi di fokasi itu ada kendala Pak Dirjen yang terakhir Pak Dirjen mohon ini apa namanya apa ketersediaan industri Pak Dirjen karena link and match ini kan butuh kecukupan antara jumlah mahasiswanya yang akan TA yang akan match yang akan ke industri sementara ada beberapa memang di salah satu provinsi atau kapten kota itu industri memang sedikit gitu sehingga memang itu ada kendala mungkin ini minta solusi Pak Dirjen karena bisa saja mungkin kan di luar kota atau di luar provinsi itu mungkin biaya lagi gitu oleh orang tuanya saya kira itu saja Pak Dirjen terima kasih atas perhatiannya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan pertanyaannya mohon maaf kami dari UPYPTK dari Padang dari di apa di bawah koordinasi Pak Kepala Pak Properi dengan Pak Pak Yan Pak Dirjen terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Mijan Pak Direktor 1 UPYPTK yang kedua kita minta hari Politeknik Kalteg Riau Terima kasih Pak Assalamualaikum Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Pak Direktur Pak Dadang baik yang ketiga yang ketiga dari Agbit Helvetia Pekanbaru hadir Agbit silahkan Agbit Helvetia Pekanbaru Halo Ya Pak Silahkan Silahkan Bu Tadi seperti yang disampaikan sama Pak Dirjen bahwasannya nanti untuk lokasi B3 nanti akan terjadi perubahan untuk akreditasi Pak Jadi mungkin ada gambaran untuk akreditasi ke depannya untuk diimokasi bagaimana Pak karena kami lagi mempersiapkan pengajuan akreditasi juga ada gambaran dari Pak Dirjen berkait akreditasi pada akreditasi ke depannya Sudah saja Pak Oke Terima kasih Bu Bu Direktur Terima kasih dari Agbit Helvetia Yang terakhir untuk sesi pertama kita berikan kepada Universitas Dharma Andalas Padang Silahkan Pak Rektor Universitas Dharma Andalas hadir Hadir Pak Selamat tinggal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mewakili Rektor Universitas Dharma Andalas Kebetulan saya Kepro di D3 akutansinya Pak Begini Pak Untuk paparan Bapak mengenai Link and Match ini Saya sependapat dengan Bapak dari UPI bahwa kita di Sumatera Barat kalau mungkin dari Riau mungkin industri banyak Pak Kalau untuk Sumatera Barat industri nya agak terbatas kemudian kesiapan yang tadi Bapak bilang bahwa memang kita tidak bisa langsung kita harus adakan dulu pendekatan dengan industri Cuma kami yang kami ini kan untuk di akutansi ini Pak kesiapan industri nya itu untuk kompetensi yang kita inginkan itu Pak sanggup atau tidaknya itu industri kan gitu Pak Nah kebetulan juga dari beberapa kemarin imbang gang yang kami mahasiswa yang kami lakukan ke industri itu malah industri nya minta yang sudah siap siap yang sudah punya kompetensi Pak jadi bukan kalau seandainya kita sebenarnya saya paham dengan maksud Bapak bahwa kita akan melakukan pernikahan artinya kita kita bersepakat dengan ada kurkulum yang sama dengan industri artinya mungkin mahasiswa kita nanti terjun langsung diajarkan oleh industri tapi kadang di industri itu sekarang kalau untuk yang di Sumatera Barat masih menginginkan yang sudah siap siap jadi Pak artinya yang sudah untuk di akutansi kompetensi pajak nah banyak perusahaan yang yang ada sekarang itu mintanya yang sudah mampu melaksanakan pajak berarti masih agak ini sedikit Pak memang harus lebih banyak di di vokasi kita menyiapkan itu dan itu terbukti kemarin ada berapa mahasiswa magang kami yang langsung diminta kerja dari sana karena untuk di industri di Sumatera Barat ya khususnya di Padang ini memang kondisinya Pak masih kita yang menyiapkan gitu Pak kalau kita minta ke ini ke industri yang memberikan nanti-artinya kan kita sepakat nih untuk ada kurulumnya berarti kan harus ada SDM juga di industri itu itu kayaknya kurang sanggup industri Pak untuk yang Kota Padang ya Pak saya bukan ini kan yang industri besar lain itu yang terjadi di mahasiswa kami jadi mungkin itu jadi harus jadi ini kita bersama untuk bisa menjalankan apa yang arahan dari Bapak link and match antara kampus dengan industri kemudian masalah kompetensi kami telah berusaha kalau untuk dosen kami sudah wajibkan semua mempunyai sertifikasi kompetensi kami upayakan dengan berbagai jenis ini kompetensi yang diikuti oleh dosen kadang kan untuk kompetensi ini kan memang mahal juga Pak nah untuk mahasiswa itu kondisi mungkin untuk yang di Sumatera Warat kampus-kampusnya juga tahu kondisi mahasiswa kita itu masih dengan kemampuan orang tuanya itu menengah ke bawah Pak maksudnya masih agak susah Pak dengan uang kami aja PTS-PTS mungkin hidupnya enggak-enggap sekarang nih Pak karena untuk kemampuan membayar SMP yang cuma 2.500.000 saja itu agak susah apalagi nanti untuk mahasiswa kita bebankan untuk ikut ujian kompetensi ya artinya gini kalau kami tidak 3 kota si unida Pak Alhamdulillah sebenarnya mungkin mahasiswa kita mampu kalau saya ujikan kompetensinya Pak tapi pada untuk membayar ujian sertifikasi kompetensi yang dari BNSB itu mereka agak kurang mampu karena kondisi ya Pak kondisi keuangan orang tuanya nah kami berupaya juga mengatasi itu kami upayakan mungkin ujian kompetensinya yang kampus ini tapi kan itu enggak diakui oleh industri Pak gitu sementara mungkin ini juga mungkin saya minta kepada LLDKT memfasilitasi ya Pak mudah-mudahan nanti di LLDKT sudah ada BNSB juga LSP ya di LLDKT jadi mungkin bisa nanti membantu masyarakat di Sumatera Barat atau mungkin yang di bawah jaringan LLDKT agar siswanya atau mahasiswanya nanti bisa ikut ujian kompetensi dengan bantuan dari LLDKT itu dari Universitas Dalam Andalas Pak terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih Ibu Baik Bapak Ibu yang kami hormati Pak Dirjen yang kami hormati untuk sesi pertama ini ada empat penanya yang pertama dari UPI PT yang kedua dari Politeknik yang ketiga dari Akademik Kebedanan yang keempat dari Jumatas Darmanals mungkin Pak Dirjen sudah mencatat semuanya silahkan supaya kita menghemat waktu juga silahkan Pak Terima kasih saya coba jawab pertanyaan satu dan empat perlasnya yang hubungannya masalah padang industri di sana yang yang ingin kita sepakati dulu adalah pernikahan itu bisa dengan industri dan dunia kerja tidaknya dengan industri tapi dengan dunia kerja atau perusahaan pemerintah NGO yang nanti akan menjadi user lulusan mahasiswa ibu dan bapak jadi itu jangan sampai industri itu dimaknai cuma industri besar itu banyaknya di Batam atau di Cikarang itu banyak tapi kalau kalau mungkin di Padang bahkan di Jogja saja juga industri tidak banyak juga tidak banyak juga meskipun juga vocation game itu ya menikahnya tidak dengan industri lokal juga dengan PLN pemandiri BCA dan sebagainya tapi pokoknya adalah itu yang pertama yang kedua saya ingin kami memang sengaja untuk mendorong insting ini dulu insting menikah insting kenalan dan sebagainya dengan siapapun ini yang yang apa namanya yang yang mungkin selama ini belum terjadi komunikasi itu sekarang gini saya pernah diskusi dengan guru SMK di NTB mereka juga menyampaikan mereka menyampaikan apa ya keluhan ke saya Pak ini kami itu akutansi juga ini kok bank di daerah NTT itu lebih senang ambil S1 daripada lulusan kami daripada siswi kami magang itu mendingan mereka ambil S1 nah padahal itu sudah saya jelaskan sampai 2 jam jadi pertanyaan bisa kembali ke situ yang saya catat itu ini yang saya catat karena Bapak waktu itu Pak guru SMK karena Bapak kurikulumnya tidak diduduk apa tidak diselakati bersama kemudian dari awal itu sudah ayo masukannya apa paling enggak membuat workshop kurikulum mengundang mereka sebagai narasumber sebagai penguji please ayo kasih masukan ke kurikulum kami kemudian setelah dirubah kurikulumnya ditunjukkan cocok tidak wah cocok itu nah yakin Ibu dan Bapak yakin kalau itu dilakukan pasti mereka akan mencatat sejak awal oh nanti pada tahun keberapa pasti akan ada mahasiswa yang mau magang kalau kurikulum seperti ini wah cocok ini yang kedua misalnya kalau sudah cocok nanti kami undang rutin ya sebagai dosen tamu ikut mengajar itu kan dia semakin kenal dengan calon-calon mahasiswanya sorry dengan calon-calon mahasiswa magangnya dan itu pasti akan membuat mereka lebih dekat lagi nah ketika nanti magang mereka sudah pas mereka biasanya gini industri yang bilang tiba-tiba bilang ya aku mau lulusanmu yang siap pakai dan sudah kompeten nah namanya industri kan ya gak salah pesan kayak gitu kalau menurut saya namanya industri kok dia pengen SDM yang terbaik dan mau dibayar yang pas ya kan dan ini tugas kampus ayo bikin lulusan yang siap pakai nah ini kalau gak duduk bersama kan ya sulit diajak ngomong dijelaskan ini loh kalau industri pengennya itu apa ya ayo ini kurikulumku kayak gini coba kamu masih kasih masukan apa kurangnya nah itu kalau itu sudah dilakukan dan masih kayak gitu ya sudah tinggal aja industri itu paling orang yang gak jelas gitu kalau menurut saya tapi dari focus game itu kan tahun 2019 saya nutup 23 D3 saya tutup semuanya buka D4 itu sekitar 21 21 D4 itu semuanya Bapak Ibu menikah dengan industri kok bisa kok dan satu prodi bisa menikah dengan tiga tiga perusahaan itu komunikasi kok cuma masih komunikasi jadi kalau industri itu masih bilang pokoknya aku gak mau bekerja sama-sama kamu tapi kamu harus bikin nasi pecel istimewa lulusan siapa pakai tapi aku gak mau kasih masukan ke kurikulum kamu nah itu ya kebangetan ya sudah gak usah direken aja diajak ngomong dulu lah diajak ngomong dulu ayo sini ini ada workshop kurikulum kasih masukan pasti mau yakin ini masalah komunikasi yang belum nyambung mungkin ya mohon maaf itu perkiraan saya masalah komunikasi belum nyambung kemudian untuk menindaklanjuti pertanyaan Pak Nizan atau Pak Nizam tadi ya dari UPI Padang masalah D3 D3 yang kolaborasi dengan apa namanya S1 ya emang berat sih kalau D3 D3 itu kan tiga tahun magang ya dia gak gak akan bisa bikin riset terapan yang levelnya itu menciptakan alat ya agak berat kalau D3 memang tapi ya ya sudah D3 itu ya monggo itu apa namanya apa namanya kebijakan Bapak Ibu saja tapi nanti ada pertanyaan nomor 2 itu D3 terd4 nanti saya coba diskusi di situ kemudian syarat dosen ya syarat pengangkatan dosen vokasi ya sedang kami review Pak mungkin ini saya pakai mungkin ya jangan katakan sudah pasti mungkin nanti syarat dosen vokasi itu tidak harus S2 tetapi level KKNI 8 ya tapi bukan karena kualifikasi ijazah deginya tapi misalnya S1 atau mungkin dia lulusan SMK kerja 20 tahun sudah kompeten jadi GM misalnya itu kan sudah se-level S2 itu nanti di RPL nah ini yang sedang kita kejar Pak RPL itu sudah kita kejar mati-matian moga-moga tahun ini banyak yang bisa kita selesaikan moga-moga mulai tahun depan itu sudah mulai kita bisa uji-cobakan beberapa regulasi-regulasi yang mendukung akreditasi ya akreditasi itu harapannya untuk yang prodi-prodi vokasi nanti akan ada piranti akreditasi yang beda ya lumayan beda dengan S1 jadi untuk yang vokasi itu tidak dikenakan piranti akreditasi yang sama dengan di S1 ibu dan bapak saya juga cowos perso ke prop semuanya kami dengan Pak Nizam ini selalu duduk bersama jadi diksi perguruan tinggi dan dikti itu tidak jalan sendiri-sendiri jadi kalau bisa kami menggunakan sistem yang sama tidak bikin-bikin lagi misalnya silam karma PD Dikti itu menggunakan sistemnya Pak Nizam tapi konteksnya kalau nanti pembukaan prodi vokasi meskipun lewat silam karma ya nanti tinggal milih ini prodi vokasi atau akademik kalau vokasi klik meskipun masuk silam karma nanti yang mengakses kami diksi mungkin yang terdatangan dirjen vokasi nanti untuk pendirian prodinya jadi tetap kami terkolaborasi dengan Pak Nizam itu dengan erat sekali untuk Pak Pak Nizam atau Pak Nizam dari UPI Padang sudah cukup jawabannya insyaallah yang kedua dari Poltex dari Poltex dari Poltex saya mengucapkan apresiasi terima kasih banyak ini ya kalau Poltex ya pasti sudah link emas udah gak usah ditanya itu kalimat pertanyaan retoris itu pasti ya jelas terima kasih standar nasional ya kami sedang merancang ini Pak standar nasional pendidikan yang bisa comply dengan tidak pendidikan dikir aja tapi juga meng-cover vokasi juga ini sedang rapat terus ini dengan timnya Pak Nizam dengan tim khusus ini untuk merancang standar nasional agar ditasi dan sebagainya RPL ya saya jelaskan RPL itu ada dua sih RPL untuk calon dosen tadi dosen vokasi itu mungkin ya tidak harus S2 tapi seorang apa namanya lulusan S1 tetapi dia sudah jadi CEO misalnya wah itu ambil aja jelas itu sudah setara level 8 mantan CEO Samsung atau mantan CEO apa gitu ya nah untuk nyarinya gimana ya Monggo itulah kehebatan cari pacar ya silahkan bergera cari pacar cari dosen-dosen RPL dosen-dosen NID dosen-dosen praktisi industri banyak kok dari mereka sebenarnya terpanggil mas industri tapi karena mungkin belum terkomunikasikan belum kena rayuan bapak ibu semua itu belum datang itu di UGM sudah banyak yang datang ya karena mungkin saya dulu waktu di tiga ibu dan bapak waktu masih di tiga itu saya itu kalau gak salah ditolak cewek itu 10 kali kalau gak 5 7 sampai 10 kali gara-gara saya di tiga jadi mungkin saya dah telateng rayu gara-gara dulu ditolak cewek dan terima kasih nanti pada tanggal 2 Juli akan menikah dan akan punya anak ya terima kasih banyak magang ya magang itu nanti untuk kampus merdeka ini gini kampus merdeka untuk vokasi ini mungkin loh akan dirilis beberapa minggu ke depan dan kita tidak akan berbeda jauh dengan buku panduan kampus merdekanya yang dibikin oleh Diti Pak Nizam tapi ada kekhususan nanti untuk vokasi misalnya magang minimal satu semester magang itu minimal satu semester jadi tanpa kampus merdeka pun ya harus magang minimal satu semester itu aja mau nambah boleh magang atau mau nambah elektif semester misalnya KKN atau sit-in kampus luar negeri silahkan mungkin itu saya sepakat pagang kemudian untuk D3 ke D4 saya gak tau banyak gak yang pengen ya tapi gini banyak ya Alhamdulillah kalau banyak ini cocok sama selera saya ya tapi gini tapi gini saya gak mau pakai memes saya gak mau hanya dengan memes terus tiba-tiba berubah saya belum bisa pastikan apakah tahun ini sudah keluar atau mungkin awal tahun depan ini sistem otomatisasinya D3 ke D4 karena ini akan mencakup ke BDD dan sebagainya ya saya harus koordinasi dengan Pak Nizam dulu ini saya harus pacaran dengan Pak Nizam gak tiba-tiba Pak Nizam setuju enggak harus dirayu harus pelan-pelan mampu merayu saya Pak Nizam itu Pak Nizam mau nyanyi lagu apa saya iringi nah gitu caranya sama saya kan satu band Pak Nizam penyanyi saya ngiringi untuk D3 ke D4 itu kemungkinan justru menggunakan itu syarat paket pernikahan think and match pernikahan masal itu kurikulum dosennya dari industri berapa dosen tamu dari industri ikutin di sana magam sudah terancang belum industri siap menyerap D4 lulusannya itu atau enggak terus apalagi join research dan sebagainya kalau sudah ya mungkin nanti auto berubah moga-moga bisa kayak gitu ya memes memes itu gini D4 itu saya bagi dua ada D4 kalau di UGM D4-nya enggak pakai memes semua jadi Bapak-Ibu jangan memperkirakan saya nutup D3 buka D4 di UGM itu memes semua enggak kita enggak pakai memes sama sekali di UGM kami buka Prodi baru Prodi D3 itu masih ada di facing out jadi resmi detik ini kami itu punya hampir 45 Prodi dan Bapak di Bapak-Ibu Bukas UGM itu mungkin Prodi paling banyak sealam semesta itu ya dalam satu fakultas nah tapi ibarat mobil yang D3 itu cuma tinggal menghabisin penumpang yang D4 itu nambah penumpang jadi kalau nanti penumpang D3 habis Prodi-nya diparkir atau nanti dibubarin yang terus narik penumpang itu yang D4 ada D4 yang bisa memes ada juga silahkan tapi kayaknya kayaknya sih saya enggak cocok deh kalau empat terik mesin terus tahun pertama mahasiswanya minta Pak saya lulus setahun aja ya tiba-tiba minta setahun aja soalnya saya pengen kerja saya minta ijazah D1 teknik mesin padahal setahun pertama itu kan baru diajarin Pancasila Matematika Dasar apalagi ngikir kewiraan gitu kan sudah minta diakui sebagai D1 teknik mesin itu siapa yang mau makan nasi pecel itu pastikan dulu saya enggak saya enggak sepakat kalau tiba-tiba memes gitu aja satu tahun minta lulus tapi enggak jelas siapa yang mau makan nasi pecel itu itu bahaya itu akan menciptakan ombudsman nanti meluluskan lulusan tapi tidak ada yang mau merekrut jadi kalau mau pastikan D4 nya mau melakukan memes minta apa misalnya saya minta D4 memes itu D2 sama D4 misalnya ya pastikan dulu D2 nya itu ada enggak industri yang siap makan nasi pecel D2 itu kalau nanya jangan kurikulum pun juga harus disesuaikan ada yang kurikulum misalnya kalau kebidanan misalnya kebidanan itu kalau dibuat memes bisa enggak kira-kira ya enggak bisa nanti D1 kebidanan terus membantu melahirkan apa enggak pak ini saya enggak membantu melahirkan tapi hanya menyemangati orang mau melahirkan karena masih D1 enggak jelas itu jadi ada prodi yang bisa dimemeskan ilmunya ada prodi yang memang utuh nanti dipanen di tahun keempat dan kalaupun nanti mau memes maka harus menikah dengan industri menikahnya tidak yang D4 di duanya juga harus ada yang menikah ada industri mau nyerap dan ada satu lagi ban PT ban PT kan masih ruwet ya Bapak Ibu ya belum bisa menerima itu satu prodi memes ada D2 sama D4 atau sama D3 minta satu akreditasi untuk tiga prodi wah ban ini masih masih enggak mau ini jadi ini masih masih PR berat ini untuk yang memes jadi untuk D3 ke D4 saya sih lebih mengarahkan syaratnya itu yaitu bisa enggak sukses enggak menikah sama industri sampai dalam kalau bisa ya enggak apa-apa tapi ini moga-moga tahun depan lah ya moga-moga tahun depan mohon waktunya baik itu tadi Pak Dadang ya tadi dari Polte Kalte kalau enggak salah untuk yang pertanyaan ketiga itu dari Ibu Dil atau Demituk Kianan bagaimana nanti akreditasinya tadi sudah saya jawab ya akreditasinya itu mohon ditunggu aja yang jelas akreditasinya berbeda dengan akademik dan kemungkinan besar akan menyertakan industri Ibu dan Bapak dalam akreditasi iyalah yang menganggap yang mengakui itu kan user kita masuk kita yang bikin-bikin sendiri kita yang menilai sendiri nanti kita tepuk tangan sendiri nanti oh kita hebat enggak akreditasi itu ya mungkin ada keterlibatan industri kekuasaan kekuasaan industri terhadap lulusan itu akan mempengaruhi akreditasi jadi kita fokusnya itu ke output sama outcome jangan proses proses sudah punya buku ini sudah sudah punya SOP ini sudah sudah punya panduan ini sudah apalagi sudah punya ini sudah itu kan proses tapi lulusannya tapi lulusannya ternyata tidak mempuaskan industri ya percuma negara ini dapat apa cuma dapat akreditasi ah gitu tapi mungkin lulusannya tidak mempuaskan industri bukan masih pencet istimewa nah ini nanti paradigma akreditasi itu akan kita geser ke output dan outcome jadi kepuasan industri itu akan mempengaruhi akreditasi kalau sampai industri tidak puas dan komplain itu akan mempengaruhi akreditasi jadi ini yang perlu dipertajam sehingga apa budaya-budaya baik dalam quality assurance akreditasi itu kan memotret kebiasaan baik kita bukan ulang tahun administrasi mohon dipahami ya akreditasi itu bukan lagi ulang tahun administrasi tapi lebih memotret kebudaya maaf kebiasaan baik pola-pola rutin yang baik karena itu yang mempengaruhi kualitas yang tercermin dari lulusan yang memang masih tercelistimewa memuaskan industri ini maknanya itu selama ini kita akan terjebak dalam ulang tahun administrasi kalau akreditasi maka asesor harus jemput di apa bandara pakai mobil alpar gitu misalnya ini misalnya hotelnya bintang 5 misalnya makan apa aja diturutin masuk kampus pakai carpet merah hanya untuk agar hadiah seneng lihat dokumennya lengkap dikasih A terus bisa untuk promosi ke talon mahasiswa baru ini akreditasi A ayo masuk disini ini kan jebakan batman selama ini kita tuh terjebak dalam hal kayak gini kan bangsa ini ujung-ujungnya apa mungkin lulusan kita nggak kompeten bukan nasib pecel istimewa sama industri aja belum bisa berkomunikasi nah ini yang harus dipahami ibu dan bapak ini yang akan kita regulasikan dalam lima tahun ke depan kemudian tadi yang terakhir ini yang masalah magang masalah gurukulum gak nyambung udah saya jawab kompetensi ya ini sertifikasi kompetensi sertifikat kompetensi tadi kan udah saya sampaikan ya sertifikat kompetensi itu ini saya share lagi sertifikat kompetensi itu kalau dalam nah ini ini kan cuman pagar 1 ya atau bintang 1 ini kalau bintang 2 itu wajib 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 kalau bintang 1 itu apa wajib tapi kan butuh uang butuh UKT nanti kalau UKTnya naik gara-gara sertifikat kompetensi kan jadi UKT itu nanti artinya apa uang kuliah terpaksa UKT naik besok pagi demo itu mahasiswa kalau di UGR yakin sehingga sertifikat kompetensi ini memang tidak bisa kita wajibkan tapi kalau bisa wajib syukur nah karena apa menyangkut pendanaan nah ini saya kembali lagi ya ini menyangkut pendanaan sehingga apa ini yang harus kita sadarkan serius ibu dan bapak kalau kuliah dengan passion dan visi yang jelas maka kuliah itu tidak diartikan kos tetapi investasi lah kuliah itu kan cuma pengen cari ijazah mungkin selama ini ijazah dapet ijazah belum tentu dapet kerja oh awas kalau mahal gini kan ini tuh jebakan Batman berulang 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 kalau si anak itu memang passionate visinya jelas masuk ke prodi itu dengan kecintaan belajar terus dia akan seperti Cristiano Ronaldo aduh gak usah diajarin aja belajar sendiri dia akan sadar oh iya ya kalau aku punya sertifikasi SAP misalnya kalau yang di manajemen dana kotansi kalau aku punya SAP maka meskipun SAP itu uji kompetensinya itu 15 hingga 20 juta misalnya tapi kalau aku sampai bisa kerja di perusaha multinasional 3 bulan gaji aja sudah balik semua itu itu baru fresh kira-kira nangkep gak Bapak Ibu poin saya kalau si anak itu orang tuanya menganggap ala ijazah saja belum tentu dapat kerja kok gak usah uji kompetensi buat apa itu gak jelas juga udah buang-buang duit 15 juta 10 juta atau 5 juta itu juga gak dapat kerja nah ini kan perhitungan saja untuk membuat anak bisa bilang ke orang tuanya Pak Bu saya yakin Pak Bu saya sudah memahami ini semua saya kompeten kalau saya diuji SAP saya bisa kerja di Singapura saya bisa kerja di Jerman saya bisa kerja di perusahaan multinasional karena kompetensi saya dihargai secara profesional itu akan dimaknai bahwa pendidikan itu adalah investasi lah kalau beli HP mahal nanti ganti aja bisa kok beli motor juga bagus-bagus motornya kan harganya 30-40 juta itu uji kompetensi 5 juta kok keberatan ya kan gak yakin itu kan kompeten dan dicat diakui dengan certificate of competence ini yang tidak terjadi nah kembali kalau LLDT mau LSP TUK monggo itu kan untuk mendidikan LSP TUK itu kan penting juga nanti bisa mencertifikasi tapi above all di atas itu semua kompetensi itu ya substansinya ya aku bisa apa bukan sertifikatnya itu terus jamin ini bisa dapat kerja belum tentu juga hati-hati kalau nanti bikin LSP ya memang sesuatu kita kasih satu lembar sertifikat yang dicat dan itu berguna untuk lulusan cari kerja bukannya bukannya itu hanya untuk melengkapi cari kerja tapi ya gak efek ya hati-hati industri juga harus diajak duduk bersama kalau bikin LSP kamu ngakui gak ini sertifikat kompetensinya intinya gitu kalau industri gak mengakui buat apa bahaya itu sekali lagi ini semua ini substansinya harus disitu ya bukan jatuh administrasi terus merasa sudah selesai ini ini inilah apa apa namanya bangsa ini punya PR besar disitu demikian roh matenun jawaban saya terima kasih Pak Dirjen atas jawabannya kita masih punya waktu Pak Dirjen ya ya monggo oke kita lanjut kepada sesi kedua kita lanjut pada sesi kedua dan pada sesi kedua ini kita patasi saja untuk tiga penanya ini yang terakhir nanti kita akan apa karena waktu kita juga nanti maka yang pertama yang kami catat adalah dari Universitas Fordeco silahkan Bu Rektor dari Universitas Fordeco masih ada Bu Rektor halo masih ada Bu Rektor baik kita tinggalkan dulu kita maju ke yang kedua Universitas Islam Riau Universitas Islam Riau silahkan Pak Rektor halo 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 ini ini dari mana dari mana dari mana dari khususnya Riau dari 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 baik baik jenitas Islam Riau mungkin suaranya putus-putus Bu bisa mendekat ke mic-nya bisa mendekat ke microphone-nya ini udah jauh ini saya tanya kan terkait dengan perbahan dari 3-4 belum 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 begitu jelas Bu kan tahun-tahun 3-4 tukang kami juga dah akhir tinggal dari kami ketika kami putus-putus ya Bu gak jelas ya Bu ya mungkin bisa ditulis oke Bu diapakan dulu Bu ditulis dulu Bu ya oke ditulis aja Bu nanti kami coba bertanya kepada Pak Dijen yang ketiga yang ini yang apa yang ketiga ini adalah Akademi Akper Sri Bunga Tanjung Dumai Akper Sri Bunga Tanjung Dumai perubahan Pak perubahan dari 3 ke 4 kalau Sini 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 dimatikan dulu Sini tolong Mika dimatikan dulu oke oke sudah Bu sudah oke baik Pak dari Akper Sri Bunga Tanjung Dumai Pak iya iya silahkan Bu baik Pak menarik sekali kenal Pak Dirjen kami dari Akper Sri Bunga Tanjung Dumai nah tadi pemaparan Pak Dirjen tentang link and match ini sangat menarik sekali nah pada saat sekarang ini apakah kita memang harus ya Pak ya sepertinya harus merubah kurikulum kita yang baru terkait juga semester baru tahun ajaran baru juga akan kita laksanakan kemudian ini kan baru ini Pak ada tadi yang 60% praktikum dan 40% teori nah itu itu nanti kita boleh tahu acuannya yang mana Pak sehingga dalam perubahan kurikulum kami nanti bisa untuk menjadi acuan kami nanti kemudian harapan kami nanti memang Alhamdulillah ini Pak kita dari Dumai sudah dengan RSUD Kota Dumai mahasiswa yang lulus juga sudah langsung bekerja di RSUD Kota Dumai gitu kan Pak kemudian ini sangat menarik pergeseran antara D3 dan D4 kalau kita di keperawatan itu bagaimana nanti Pak secara dari profesi keperawatan yang diakui perawat itu adalah D3 dan nah bertolak belakang nanti dengan yang memang kita lihat ada di beberapa pol tekes memang ada D4 kemudian ini yang terkait pelaksanaan daring tadi Pak Teri juga sudah menjelaskan nah terkait kita akan melaksanakan selesai untuk dari praktikum mahasiswa di rumah sakit atau di rumah kemudian penanyaan dari di kes diskusi dari fasilitator berdiskusi tentang yang diberikan oleh namun dalam hal ini terima kasih kita belum untuk pelaksanaannya Pak bagaimana itu untuk pelaksanaan barangkali itu ses terima kasih pertanyaan dari kita baik terima kasih Ibu dari Akfer Serimbungan Tanjung Lumai baik Bapak dan Ibu yang kami hormati ini yang terakhir yang terakhir muncul dari pertanyaan dari Universitas Baytur Rahma silahkan terakhir ini Universitas Baytur Rahma Halo Universitas Baytur Rahma ada ada Prof terima kasih Bapak Moderator oke Ibu silahkan Prof Heri dan Pak Dirjen selamat sore sorry Ibu ini Pak terima kasih atas paparan Bapak Dirjen yang sangat membuka wawasan kami tentang bagaimana pendidikan vokasi ke depan yang akan kita jalankan yang pertama Pak izin-mohon izin memperkenalkan saya Pak Kedekan satu Fakultas Vokasi Universitas Baytur Rahma di bawah kami ada tiga Prodi Pak Prodi D3 Kebidanan Prodi D3 Radiologi dan Prodi D4 Keperawatan Anestesi untuk yang dua Prodi kami kan ada dua Prodi D3 Pak beberapa waktu yang lalu sekitar 2018 bulan Desember kami mendapat penunjukkan dari Kemenkes untuk peralihan secara otomatis D3 ke D4 semua berkas sudah kami masukkan Pak semua berkas sudah kami masukkan namun sampai saat ini belum ada informasinya nah ini menjadi gimana Pak sebaiknya sementara seperti yang Bapak sampaikan sebaiknya yang D3 ini segera bergegas ke D4 jadi bagaimana saran Bapak apakah akan menunggu hasil ini dulu atau dari sekarang kita mulai menjajaki kemungkinan D4 itu yang pertama Pak kemudian yang kedua terkait dengan dosen Pak seperti yang Bapak sampaikan bahwa dosen sebaiknya kita melibatkan dosen dari industri karena kami di bidang kesehatan tentu teman-teman di rumah sakit yang akan banyak kami libatkan Pak seperti kita ketahu hampir sebagian besar itu jenjang pendidikannya maksimal D4 Pak ini kan menjadi kalau syarat dosen kita kena RPL juga tadi Bapak sarankan untuk melakukan RPL untuk RPL di kesehatan ini yang jalan itu setahu saya baru untuk bidan dari D1 ke D3 untuk profesi lain belum ada Pak ini mohon pencerahannya Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Dirjen khusus untuk UWIR tadi Minta Islam Riau yang ini sudah ditulis mungkin Pak Dirjen bisa baca hampir sama dengan pertanyaan yang dari Baituramah terkait dengan perubahan dari D3 ke D4 kapan bisa dilakukan Riau itu kejengnya apa ya Pak sorry oh iya WIR sebentar WIR WIR oke oke kalau yang 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 Pak tadi yang Duma itu pertanyaan kedua itu apa ya tadi putus-putus dia dia juga seperti itu Pak kena 60-40% itu Pak yang kedua tadi ada pertanyaan berikutnya jadi ada tiga bagaimana link and match nya kemudian 60-40% itu perubahan kurikulum seperti apa dan yang ketiga yang hampir sama dengan Baituramah Pak bagaimana perubahan dari D3 ke D4 oh iya baik oke saya tuh berapa dulu yang D3 ke D4 ya oh yang WIR itu akutansi Pak oh baik perlu di akutansi oke yang boleh satu lagi Pak ini yang tadi sudah saya panggil tapi sekarang sudah muncul satu aja dari Fordeco Universitas Fordeco ada masih ada Pak ada silahkan silahkan Bu cepat Bu ya terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami dari Universitas Fordeco Bukit Tinggi ingin menanyakan beberapa hal yang pertama tentang kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar Pak bahwa pengecualian untuk institusi kesehatan mohon penjelasannya Pak gimana Pak kedua gak putus-putus tadi gimana kebijakan Kampus Merdeka Pak ya tentang kebijakan Kampus Merdeka ya untuk yang pengecualian untuk kesehatan mohon penjelasannya Pak oke oke silahkan Bu ya kemudian yang kedua mengenai akreditasi kesehatan vokasi dan profesi bahwa kita akreditasi adalah di Lampetekes yang mana akreditasi Lampetekes ini adalah kita berbayar Pak bagaimana dengan kondisi sekarang Pak dengan kondisi neonormal sekarang apakah tidak ada pertimbangan untuk akreditasi di Lampetekes dengan berbayar kemudian yang ketiga mengenai link and match yang Bapak jelaskan tadi apakah SKKNI sudah mewakili dari permintaan lapangan atau industri Pak itu saya ingin kami tanyakan Pak terima kasih terima kasih terima kasih Ibu Rektor baik Pak Dirjen dari yang sesi kedua ini ada empat penanya empat perguruan tinggi yang tersebar yang pertama dari Duma itu di Provinsi Riau Pak Dirjen yang kedua dari Jurnalitas Baitur Amah sekarang rektornya adalah mantan Wamen Pak Musliar Kasim oh ya yang ketiga dari Bukit Tinggi yaitu adalah Jurnalitas Pordekor mungkin itu Pak silahkan Pak Dirjen ya baik Ibu dan Bapak terima kasih atas pertanyaannya banyak dan berat-berat ini untuk yang D3 ke D4 ini mohon ditunggu ya Pak kayaknya gak bisa tahun ini kayaknya kita saya harus bilang mungkin tahun depan oh gitu Pak ya dan ini tidak wajib loh ya ini tidak wajib ini volunteer monggo kalau Bapak Ibu masih beranggapan D3 itu masih layak dan harus dibuka silahkan karena sekali lagi lakunya kan Bapak Ibu semua yang akan menansatkan jadi saya gak akan memaksa untuk yang kesehatan kesehatan kan agak terkonsen juga kan dengan asosiasi profesi bidanan atau mungkin perawat monggo itu memang harus dikomunikasikan dengan asosiasi profesi kalau masih terkunci ya ya sudah gimana lagi Pak Donor dulu kan selalu bilang wah gak bisa Pak kalau D3 ditutup lawang asosiasi profesi yang kesehatan itu masih ada D3 ya saya juga tahu kan saya juga punya prodi kebidanan Bu di Fokus Oke itu ada prodi kebidanan D4 itu tapi ya sampai sekarang gak berani terima mahasiswa lagi karena karena gak jelas nanti kamarnya setelah ikatan bidan Indonesia itu kan membuat membuat aturan profesi kan harus lulusan kalau gak salah lulusannya satu ya kok gimana atau agak lupa tapi yang D4 gak bisa dengan profesi bidan nah ya sudah D4 kebidanan gak bisa diturunkan ke D3 sementara kita 4 tahun gak terima mahasiswa jadi sekali lagi untuk prodi kesehatan memang agak concernnya agak berat ya karena dengan pemangkas ini memang kami juga dalam posisi yang tidak apa ya tidak bisa terus meminta dan mereka terus melakukan perubahan seperti kita termasuk saya lompat ke yang Ibu Rektor yang terakhir tadi pernah mengenai Lampetekes yang berbayang tadi kami sampaikan saya dengan Pak Nizam itu sangat kompak bisa dikatakan akreditasnya juga nanti akan kita koordinasikan dengan Pak Nizam dikti nah mungkin ini mungkin lagi loh ya LAM itu kita akan menggunakan LAM yang sudah akan berdiri dan sudah berdiri tapi di dalam LAM itu nanti akan ada kelompok subdivisi akademik atau lokasi masalah LAM yang berbayar yang kesehatan nanti kami sampaikan ke Pak Nizam tentunya karena LAM ini tidak dibawah kami untuk LAM PT LAM PT ya saya tahu sih kami juga punya produk medis yang yang anu ya yang gak bisa apa namanya gak bisa tidak ya LAM PT itu itu udah jadi catatan kok kami sedang membahas itu masalah LAM yang berbayar lumayan tinggi untuk SKKNI ya Monggo itu mirip seperti itu tadi termasuk SKKNI nya itu ya dibahas bersama dengan industri bagus sih kalau sampai ada SKKNI itu bagus tapi minimal kurikulum yang sudah di approve oleh industri diakui itu sudah bagus kenapa bagus lagi kalau sampai ke SKKNI itu bagus lagi jadi intinya Monggo sejauh mana insting ibu dan bapak akan menghasilkan capaian entah kurikulum yang di atur industri atau sampai ke SKKNI itu akan sangat dihargai tapi kalau SKKNI nya belum ada ya Monggo paling tidak paling tidak loh menunya itu mereka bisa terima menu kurikulum kita itu kemudian 6040 ini kita masih debat ya ibu dan ibu mengenai 6040 apakah nanti ada di permen atau mungkin ada di BP tapi yang jelas di undang-undang suci jinas kita gak akan ngatur sampai segitunya tapi mungkin memang untuk yang vokasi akan kita kita cantumkan itu 6040 60 praktek dan praktikum ya praktikum itu kalau sepaketawan saya kalau praktikum itu masuk lab membuktikan ilmu itu praktikum tapi kalau praktek itu menanamkan handshake skill di dalam tubuh mahasiswa nah itu itu praktek jadi 60% praktek itu jatuhnya jam tatap buka yang akan kita rancang kalau SKS gak bisa SKS itu kalau 60% praktek SKS itu yakin kok kuliah sampai jam 11 malam tiap hari 6 hari seminggu untuk mengejar 60% SKS itu kayaknya berat jadi kemudian hanya ke jam tatap buka eh sorry jam proporsi jam buat tatap buka ya proporsi jam saya tadi yang dari Ibu tadi sudah mengajukan tiga berkas untuk dua 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 nah ini ya sama waktu jamannya Pak Dono kan ada D3 jadi D4 tapi jadi D4 harus memes habis itu kan ditutup di moratorium nah saat ini posisinya aturan itu sudah gak hidup lagi memang saat detik ini detik ini tuh tidak ada aturan yang bisa dimanfaatkan untuk mengupgrade D3 ke D4 di kementerian nah yang bisa Ibu lakukan ya kalau pengen menunggu gebrakan saya ya mungkin saya gak janji tahun ini ya meskipun saya udah mulai bergerak ya mungkin baru tahun depan itu ada apa namanya muncul muncul itu nantinya itu dan itu nanti bukan memes loh ya kita gak memes tapi itu pernikahan masalah itu tadi kira-kira demikian kemudian nah dosen dosen dari industri ya betul itu rumah sakit jelas kalau kalau di kesehatan ya mestinya tidak dengan Astra tidak dengan PU itu ya tidak tapi dengan rumah sakit itu termasuk industri dan dunia kerja sudah betul dosen tetapnya itu saya agak bertanya-tanya tadi kayaknya Ibu pengen menarik beberapa orang-orang dari rumah sakit yang mungkin udah mau pensiun jadi dosen tetap ya Bu ya ya itu tadi sama dengan yang tadi saya sampaikan itu mohon bersabar dulu kami juga punya PR ini ngejar RPL karena 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 syarat dosen itu kan masih S2 kecuali di RPL nah sekarang RPL ini harus dikejar kalau RPL ini mungkin bisa lebih cepat daripada ekspansi D3 atau upgrading D3 atau D4 ya kayaknya dalam berapa bulan ini RPL sudah harus bisa saya rilis ini RPL yang syarat dosen tapi sebelum di RPL sebelum jadi dosen tetap mungkin dia bisa dikasih jadi dosen ya dosen apa ya ya prof NUP atau apa itu kalau di pekan negeri itu ada NUP dosen bukan Tridharma tapi dosen mengajar kalau ini DK kan dosen dosen tetap kan dosen Tridharma iya sepertinya sudah semua ya saya jawab untuk yang kemen kedua oke Pak oke Pak Dirjen sudah semua sudah semua Pak baik terima kasih Pak Dirjen atas arahan jawaban-jawabannya yang dari penanya-penanya yang sudah disampaikan mungkin waktu juga yang harus membatasi kita karena sudah jam 16.30 sudah lewat asar juga mungkin terima kasih setelah lagi atas kehadiran Pak Dirjen dalam kesempatan kali ini untuk closingnya kita minta arahan dari Pak Kepala untuk kesempatan silahkan Pak Kepala saya closing pakai pantun bolehnya silahkan Pak Dirjen silahkan Pak Dirjen mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dari penyampaian saya semoga bisa menjadi semangat positif dan semangat kebaikan dan insya Allah akan ada banyak lulusan vokasi dari Sumatera khususnya di DG 10 ini untuk amin amin hebat Indonesia terima kasih makan pangsit ikan tengiri mohon pamit undur diri terima kasih terima kasih Pak Dirjen kuncin berlian untuk masih ada satu lagi Pak kuncin berlian untuk kekasih cukup sekian terima kasih baik silahkan Pak Kepala baik terima kasih Pak SES Pak Yan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Dirjen yang kami hormati Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia karena hari sudah sore ringkas saja saya melihat tadi banyak sekali yang telah disampaikan oleh Pak Dirjen berkaitan dengan pendidikan vokasi ke depan mulai dari inputnya prosesnya dan outputnya kita melihat disana dengan semangatnya Pak Dirjen akan melakukan berbagai perubahan terutama berkaitan dengan dosen perseratan-perseratan dosen dan bagaimana kita membuka kerjasama dengan industri yang harus kita mulai yang sudah ada tentu akan melahirkan anaknya kalau sudah kawin tentu ada anaknya dan tentu kita berharap seluruhnya apa yang dikatakan oleh Pak Dirjen itu dalam waktu dekat ataupun setidaknya minggu tahun depan itu akan terrealisasi seperti berkaitan dengan akreditasi dengan borang yang khusus untuk untuk politeknik kemudian perseratan dosen kemudian tentu hal-hal lainnya yang mungkin akan membuat politeknik atau pendidikan vokasi kita akan terus berkembang memang Pak Dirjen ada budaya kita disini seakan-akan kalau tidak masuk S1 itu tidak kuliah saya guyon kadang-kadang mungkin untuk kawin itu diminta ijazah S1 mungkin ini satu hal yang perlu juga kita robah mindset daripada masyarakat kita dulu saya itu waktu D3 ditolak-tolak sama cewek sama seluruh nanti kalau diundangan nikah kalau tidak pakai gelar tidak gengsi itu fenomena kita seluruhnya berarti ini mungkin juga perlu dirobah termasuk ini Pak Dirjen mengenai yang Bapak katakan tadi kalau kita sarjana muda dibandingkan dengan S1 itu kalau PGN diangkat 2C kalau kita tambah satu tahun lagi itu sudah 3A 2B 2B suara tidak terdengar Pak Pak Dirjen bisa menyentuh hal semuanya kita doakan dari sini sehingga budaya masyarakat juga akan berubah sehingga pendidikan fokasi kita akan meningkat lebih cepat lebih dapat membantu negara kita ini karena kita paham semua bahwa pendidikan fokasi inilah yang paling harus menduduki tempat yang sangat baik di negara kalau kita lihat di negara negara barat itu kan tempat untuk fokasi yang memiliki kesempatan yang lebih berkali demikian Pak Dirjen dan juga kawan-kawan semua sangat gembira dengan apa yang disampaikan tinggal lagi kita menindaklanjuti dan juga menunggu geberakan Pak Dirjen di sana kami doakan semoga Pak Dirjen selalu sehat sehingga bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Bapak katakan tadi dengan doa kami semoga Bapak sukses selalu dan kita selalu sehat dan terhindar daripada COVID demikian saja Pak Dirjen sekali lagi terima kasih atas waktunya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan Pak Dirjen di masa yang akan datang dalam acara-acara yang lain terima kasih Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi Pak Yan juga dengan ucapan Alhamdulillah kita tutup acara ini semoga Allah memberkati apa yang kita lakukan demikian saja wabillahi tafbiq la widayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh oke Bapak Ibu saya pembacara mengecahkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu kepada Pak Dirjen terima kasih Pak Dirjen semoga dapat kita lain waktu bisa bertemu kembali saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati